KPK kembali menangkap kepala daerah dalam sebuah operasi tangkap tangan terkait kasus dugaan korupsi. Operasi tangkap tangan dilakukan di beberapa tempat berbeda, seperti di daerah Pemalang, Jawa Tengah, serta di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Tiga kendaraan yang ditumpangi penyidik dan pihak yang terjaring operasi tangkap tangan, kami sore memasuki halaman gedung Komisi Pemberatasan Korupsi KPK. Para pihak yang terjaring OTT kemudian diturunkan di bagian belakang gedung dan langsung dibawa ke ruangan penyidik untuk menjalani pemeriksaan. Belum diketahui siapa saja pihak yang terjaring operasi tangkap tangan. Namun salah seorang yang terjaring OTT diduga merupakan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo. Operasi tangkap tangan berlangsung di beberapa tempat di Pemalang, Jawa Tengah, dan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Sementara itu pasca OTT KPK, suasana komplek pendopuk Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, kami semalam tampak sepi. Sejumlah ruangan seperti ruang Kepala Dinas Kominfo Pemalang, kantor TU, dan ruang Bupati T-cycle KPK. Hingga kini belum ada keterangan resmi terkait dugaan OTT KPK Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo. Jam 8? Jam 8 juga rame-rame. Jam 8 juga rame. Banyak bantuan di situ. Terus? Nah itu saya udah, lain-lainnya sih. Gak ngerti ya? Ini ada laporan dari sebelumnya. Gak ada. Baik KPK maupun pemerintah Kabupaten Pemalang belum memberikan keterangan resmi terkait OTT. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, AINews melaporkan.